Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin masih banyak teman-teman yang tertarik dan penasaran ingin melihat bandara baru di Toraja ini yang sudah ramai di media sosial, baik untuk sekedar jalan-jalan melihat view yang sangat indah khas perbukitan Toraja ataupun menjadikan sebagai area spot untuk repotoria akan tetapi mungkin masih banyak juga yang belum mengetahui arah akses jalan menuju ke bandara baru ini berikut saya akan berikan panduan arah akses jalan yang dapat ditempu dengan mudah menuju lokasi bandara Toraja atau Toraja Airport ini bandara ini dapat ditempu dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4 akan tetapi apabila teman-teman tidak memiliki kendaraan maka jangan khawatir karena kita bisa menggunakan kendaraan ini jurusan makale get dengan yang tersedia untuk akses jalan ke bandara baru Toraja tidak bisa hanya dengan mengandalkan aplikasi Google Map dan inilah router terbaik yang tidak akan membunuhkan teman-teman untuk lebih mudahnya kita akan memulainya dari titik awal bandaran kolam makale ini sebagai pusat kota dan ikon kota makale sebagai informasi bagi teman-teman yang tidak memiliki kendaraan silahkan cari anggota jurusan makale get dengan di area ini yang biasanya menjadi tempat mangkal para sopir penampang oke sekarang kita berangkat dan silahkan ikuti biar tidak nyasar ya dan kita akan mengarahkan kendaraan ke arah jalan poros Torajam Kasar dimana kita akan melewati masjid raya saat ini kita sudah berada di kilang terdua dalam poros Torajam Kasar tepatnya di wilayah kota nah sekarang kita sudah berada di kilometer lima tempat salah satu spot untuk berkotoria apabila anda butuhkan dimana terdapat batuan menjulang gunung pemakanaan yang dihiasi tulisan selamat datang kota makale memasuki kilometer tujuh dan disinilah problemnya ada teman-teman kebingungan karena hanya mengandalkan rute pada google map yang belum terupdate sehingga akan diarahkan ke arah kiri jalur marinding yang tentunya masih membingungkan itulah sebabnya saya membuat gambar rute jalur perjalanan yang berbeda dari google maps dengan tetap mengikuti jalan poros Torajam Kasar sekarang kita berada pada area SP Buminanga yang bisa anda tempati untuk mengisi bahan bakar kendaraan bila diperlukan selanjutnya kita akan melewati kampus Taken Toraja atau IAKN pada sebelah kanan dan pondok pesantren pada sebelah kiri jalan sesuai petunjuk kita akan bersiap belok kiri ke arah ketingan sebagai informasi ada tiga asis jalan yang bisa kita gunakan yaitu pada persimpangan pertama ini kita bisa belok kiri dan untuk teman-teman yang arah dari Makassar bisa mengakses jalur tiga pada titik ini akan tetapi untuk sementara kendaraan saya yang melewati persimpangan dua ini yang kondisi jalannya masih sangat bagus pada jalur yang kita ambil ini kita akan melewati gereja Toraja pada sebelah kanan dan puskesmas pada samping kiri jalan setelah melewati kantor camat dan SD pada simpang empat di depan kita ambil jalur belok kiri mengarah ke atas sesuai dengan petunjuk yang kita tampilkan setelah itu kita akan dapat simpang tiga dan kita akan belok kiri ke arah atas nah bagi teman-teman yang naik angkutan orang harus turun disini karena kendaraan hanya sampai di persimpangan ini dan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan layanan objek yang tersedia disini selanjutnya persimpangan di depan tanjakan kita ambil jalur belok kiri sebuah catatan arah kanan adalah salah satu jalan alternatif yang juga bisa digunakan tetapi saran saya agar lewati mudanya tetap mengikuti jalur yang telah selanjutnya setelah itu kita akan melewati SMP dan SMP Genek pada samping kiri dan kanan jalan pada persimpangan di depan kita belok ke arah kanan menuju tanjakan nah selanjutnya pada persimpangan dekat gereja katolik ketingan atau lebih familiar dengan nama ke depan putih kita ambil jalur belok kiri arah tanjakan selanjutnya kita akan melewati lapangan gettengan yang mana pernah ditempati acara Pesta Budaya Pemkap Tanah Toraja beberapa waktu yang lalu setelah melewati lapangan gettengan kita tetap ikuti jalur yang telah dibuat sampai kita dapat bendaran arah ke bendara nah sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa aplikasi google map belum terupdate sehingga pada foto satelit dapat kita lihat bahwa tampilan lokasi bandara masih seperti hutan belantara setelah dapat bendaran kita belok kanan menuju bandara dan akhirnya setelah melalui perjalanan kurang lebih 12 km kita akan sampai pada gerbang utama bandara Toraja atau Toraja Airport dan setelah sampai disana anda akan disubuhi panorama eksotis perbukitan dan hutan pinus khas Toraja di mana anda bisa berkotoria atau berolahraga sebagai catatan tetap berhati-hati dan safety dalam berkendara karena masih ada kendaraan poyek kemerjaan bandara yang beroperasi untuk merampungkan semua paket pekerjaan demikianlah review petunjuk arah akses jalan menuju bandara Toraja atau Toraja Airport yang bisa saya buat khususnya bagi teman-teman yang masih awal semoga bermanfaat sekian jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan dapat bermanfaat bagi orang lain wassalam see you